Bahwa pimpinan dirjen pajak tidak bisa memberikan contoh kepada bawahannya Sehingga 13 ribu orang lebih itu lalai untuk menjalankan kewajibannya melaporkan kekayaan Kalau perlu evaluasi, kalau perlu copot dirjennya Ya guys, kita mau liputan demo soal penggara masyarakat bayar pajak Gara-gara kasus penganiayaan David Eh, langsung cek langsung ke TKB Makanya kita sebenarnya sini mau baca, bacain kenyataan sikap dulu Kedatangan kita sini adalah kita melihat bahwa hari ini publik diramaikan dengan kasus pemukulan Yang dilakukan oleh anak pejabat dari instansi pajak Kita turut berempati atas kejadian tersebut Kita turut merasakan kedukaan khususnya bagi keluarga korban Kita semoga berdoa untuk pemulihan keluarga korban Tetapi dari kasus ini kita melihat adanya tabir baru yang terbuka terkait bobroknya dunia birokrasi pajak kita Makanya saya dan elemen-elemen sipil lainnya berada di depan gedung kementerian ini Sebagai simbol untuk memulai dari gerakan kita yaitu reformasi pajak Apa yang dimaksud dengan reformasi pajak hari ini adalah Kita lihat berdasarkan data laporan LHKPN Ada 13.885 pegawai ASN Baik dari KMNQ maupun dari Dirjen Pajak Yang tidak melakukan pelaporan terhadap LHKPN Dan ini menurut saya adalah bentuk dari pembangkangan terhadap peraturan-peraturan pemerintah Dasar kita adalah pertama adalah Arahan presiden terkait ASN yang berakhlak Yang artinya berorientasi kepada pelayanan Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif Kedua, PP nomor 94 tahun 2021 pasal 3 ayat F Yang mengatakan PNS wajib menunjukkan integritas keteladanan Sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang Baik di dalam maupun di luar kedinasan Dan ketiga, Undang-Undang nomor 28 tahun 99 pasal 5 ayat 3 Menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara Wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat 13.885 itu bukan angka yang sedikit Artinya ada 13.000 lebih orang yang tidak menjalankan amanat presiden dan amanat Undang-Undang Dan khususnya banyak di unsur dari itu adalah pegawai perpajakan Artinya hari ini kita melihat Bahwa pimpinan dirjen pajak tidak bisa memberikan contoh kepada bawahannya Sehingga 13.000 orang lebih itu lalai untuk menjalankan kewajibannya melaporkan kekayaan Hari ini kita melihat juga Bahwa banyak gaya hidup hedonis Yang ditunjukkan oleh para pejabat-pejabat pajak Mulai dari menggunakan motor mewah, motor besar, dan juga mobil-mobil mewah Di tengah kondisi masyarakat yang hari ini masih kesusahan Maka dari itu saya mendukung Menteri Keuangan Ibu Sulimulyani untuk melakukan bersih-bersih di kalangan dirjen pajak Kalau perlu evaluasi, kalau perlu copot dirjennya Karena ini merupakan pembiaran yang dilakukan oleh atasannya Sehingga ketika baru ada kejadian baru semuanya terbuka Maka dari itu kita berdiri di sini mendukung penuh langkah Kementerian Keuangan untuk melakukan bersih-bersih Lalu juga Kedepan Kita dalam 3x24 jam Akan mendalami kajian kita terkait persoalan bodroknya birokrasi pajak Ini termasuk pelanggaran yang dilakukan 13.885 pegawai ASN tersebut Yang dimana kita akan membuat surat aduan masyarakat Yang akan kita kirimkan ke instansi pertama Kementerian Keuangan melalui inspektoratnya untuk melakukan pembenahan Karena itu wilayah internal ASN Kementerian Keuangan pilihan pajak Kedua, kita akan memberikan surat aduan ke KPK Apabila ada tindak dari harta-harta yang belum dilaporkan tersebut tidak jelas asal-usulnya Kita meminta KPK untuk memeriksa asal-usul tersebut Apabila ditemukan ada unsur korupsi atau gratifikasi Kita berharap KPK bisa menindak Ketiga, kepolisian Sehingga apabila ada bentuk-bentuk pidana dari asal-usul harta tersebut Apakah ada dugaan hasil swap atau gratifikasi Kita meminta itu supaya bisa ditindak di proses secara hukum Dan keempat, Presiden Supaya ini menjadi atensi pemerintah Bahwa Pak Jokowi ini ada 13.885 anak buah Anda Membangkang terhadap instruksi Anda Itu yang menjadi poin kita berdiri hari ini Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini Yang menjadi poin utamanya adalah Kita minta girjen pajak dievaluasi dan dicopot kalau perlu Karena tidak bisa mencertipkan 13.885 pegawai Terima kasih Terkait genganan masyarakat untuk membayar pajak ada statement? Tentu kita masyarakat hari ini sadar betul bahwa Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara Tetapi ketika uang yang dibayarkan Pajak ini kan adalah kewajiban baik golongan atas sampai Golongan bawah itu wajib bayar pajak Tetapi ketika Yang dipertontonkan adalah Gaya hidup dari pegawai pajaknya yang mewah-mewah Tentu ada rasa Rasa miris di hati masyarakat Kita belum 100% pulih dari kesulitan ekonomi akibat covid Tetapi Hari ini kita ditunjukkan bobroknya gaya hidup Para pegawai pajak dan pegawai keuangan yang Ternyata telah diduga Gak jelas juga asalnya Bahkan banyak menduga Jangan-jangan uang pajak kita dilarikan ke Ke harta mereka, ke hobi mereka Nah ini yang jadi kegelisahan masyarakat hari ini Nah makanya kita minta Men-Q, Ibu Sri Mulia untuk segera membereskan ini Supaya masyarakat bisa kembali percaya Terhadap instansi keuangan